Halo Sobat, jumpa lagi Melanjutkan kisah istana yang suram Karya Esa Mintarja Kali ini dalam episode Pintan dan Sangkan Anak Nyiupih Selamat menikmati Salam Budaya Jangan lupa subscribe, like, komen Sejenak kemudian setelah kita ngalir dapat melihat kedua laki-laki itu Meskipun tidak sempat pada bagian-bagiannya yang terkecil Ia pun kemudian meninggalkan tempatnya Kembali ke padukuan Di sepanjang jalan ia mencoba untuk menilai Apakah yang kira-kira dapat terjadi Antara kedua orang itu dengan tiga orang yang sudah datang lebih dulu Aku yakin bahwa tiga orang itu mempunyai kepentingan dengan istana kecil itu Berkata kita ngalir kepada diri sendiri Dan kini di istana kecil itu terhadir dua orang bangsawan yang menyebut dirinya saudara pangeran Kudonarpodo Tetapi kita ngalir bersikap hati-hati Banyak kemungkinan akan dapat terjadi atas istana kecil itu Sementara itu Kudorupoko dan Panji Surowilogo memang sedang berada di alaman Rasa-rasanya badan mereka menjadi sejuk disentuh angin yang semilir di bawah dedaunan yang rimbun Untung di lereng pegunungan ini terasa segar sekali desis Raden Kudorupoko Tapi baru saja Raden mengatakan bahwa udara di daerah ini terasa panas sekali Kudorupoko tersenyum katanya Di dalam istana pamanda Kudonarpodo udara memang terasa panas sekali paman Apakah hanya sekedar karena udara di dalam istana itu? Ah Kudorupoko berdesis Apapun sebabnya tapi di luar memang terasa sejuk Di sini sentuhan angin terasa mengusap kening yang basah oleh keringat Tetapi di dalam istana itu tidak terasa udara yang bergerak seperti ini Panji Wirologo hanya tersenyum saja Jenak keduanya kemudian berjalan-jalan di alaman depan mereka melihat pintu gerbang yang telah rusak Regol yang miring Dan bagian istana itu sendiri yang telah rusak Paman berkata Kudorupoko Sepengetahuanku istana ini masih belum terlampau lama Tapi beberapa bagian telah mulai rusak dan lapuk Raden jawab Panji Wirologo Istana ini dibuat oleh orang padukuan ini dengan kayu yang tidak terpilih Karena itu maka kekuatannya pun tidak seimbang Apalagi pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang sangat kasar Ya sahut Kudorupoko Mereka mengerjakan kayu seperti orang-orang tua mereka mengerjakannya Keduanya tidak berbicara lagi Mereka berjalan saja menyusuri alaman sehingga mereka sampai ke bagian belakang dari istana itu Kita telah melihat semuanya berkata Kudorupoko Halaman istana bibi tetap bersih dan terawat meskipun sebagian dari bangunannya telah rusak Terutama bagian atap Panji Wirologo menganggupkan kepalanya tapi ia tidak menyaut Paman berkata Kudorupoko kemudian Ada satu yang masih tetap mengetarkan jantungku Apa Raden, bibi, dan intern prawesti Masih belum bertanya tentang pamanda Kudorupoko Dengan sungguh-sungguh Pada suatu saat mereka tentu akan menyesak agar aku menceritakannya Apakah yang sebaiknya aku katakan Aku benar-benar jadi bingung Raden harus berterus terang bahwa Raden memang tidak tahu Mustahil Mengapa mustahil? Bukankah Raden selama ini tidak pernah bertemu dengan pamanda pangeran semoro kuning Pamanda pangeran sendang perapat Bagaimana Raden dapat mengatakan tentang Raden Kudorupoko? Kudorupoko menarik nafas dalam-dalam sambil menganggup-anggup Ia melangkah kembali ke halaman depan diikuti oleh Panji, Surawilogo Mentara itu di belakang Nyubih sedang sibuk membersihkan alat-alat dapurnya Inten prawesti yang telah menyingkirkan jamuan makan bagi tamu-tamunya berkata kepada Nyubih Anak-anakmu sebaiknya kau suruh makan dulu Nyai Bukankah mereka sudah makan putri? Demikian mereka datang pagi tadi Demikian mereka aku beri makan seadanya Ah, tetapi biarlah kita menjamunya sekarang Nyubih tersenyum Biarlah putri, nanti sajalah Inten prawesti tidak memaksa lagi Tetapi ia menengok ke dalam bilik pembantu setia itu Dilihatnya pinten sudah mulai duduk sambil memijir-mijir kakinya Kok usap dengan apa kakimu itu? Bertanya Inten Dengan nasi dan air asem putri Rasa-rasanya kaki ini menjadi dingin Darah yang rasanya membeku telah mengalir kembali Inten prawesti mengangguk-angguk Ia pun teringat saat-saat ia sampai ke padukuan ini Dan bermalam untuk sementara di rumah kibuyut Sebelum istana kecilnya itu disiapkan Meskipun kadang-kadang ia masih sempat naik tandu Namun untuk mengurangi perasaan lelahnya Kakinya juga diparami dengan nasi yang diremas dengan air asam Ketika kemudian mereka bercakap-cakap lebih banyak tentang perjalanan Maka ternyata pinten pun sudah mengatakan tempat-tempat yang dilaluinya Meskipun waktu sudah terpau jauh Kok benar-benar dapat mengikuti jejak perjalananku Berkata Inten Kami tidak entintinya bertanya kepada setiap orang yang kami temui Di perjalanan putri Lawa Binten Tapi waktu kita terpaut panjang Ternyata orang-orang di sepanjang jalan yang pernah dilalui oleh pangeranku Donakodo Masih tetap dapat menyebut kemana pangeran itu pergi Bahkan beberapa orang masih dapat menunjukkan beberapa macam barang yang Pernah dihadiahkan oleh pangeranku Donakodo kepada orang-orang yang membantunya di perjalanan Oh, Inten Prawesti menarik nafas dalam-dalam Ayahnya memang banyak memberikan sekedar kenang-kenangan kepada orang-orang yang sudah membantunya di sepanjang jalan Bahkan beberapa macam barang-barang berharga Kini hampir tidak ada sebuah barang pun yang masih dapat disebut berharga di dalam rumah ini Berkata Inten Prawesti di dalam hatinya Demikianlah maka meskipun keduanya baru saja bertemu Tetapi karena keduanya hampir sebaya Dan sudah terlampau lama Inten Prawesti hidup sendiri Seolah-olah dipengasingan maka Pinten baginya merupakan seorang yang dapat mengisi kekosongan itu Ketika Inten kemudian sudah dapat berdiri dan berjalan keluar Maka Inten Prawesti menjadi sangat gembira pula karenanya Dengan setamertai yang minta kepada ibunya agar kepada Pinten diberikan beberapa lembar pakaiannya Yang sudah tidak dibakainya lagi agar Pinten nampak lebih bersih dan pantas Namun sementara itu di rumah itu Inten Prawesti ternyata mendapat kawan yang lain pula Atas desakan ibunya maka Inten Prawesti mulai berkenalan dan sekali-kali berbicara dengan saudara sepupunya Di hari berikutnya suasana istana kecil itu benar-benar sudah berbeda Inten tidak kelihatan murung seperti biasanya Jika ia berada di belakang Ia selalu bersama dengan Pinten Juga Pinten sibuk membantu ibunya Maka Inten pun ikut membantunya pula Tetapi jika Inten Prawesti berada di depan Ia duduk bersama Radim Kudonar Rupoko dan Panji Surawilogo Jarak yang mula-mula memisahkan antara Inten Prawesti dan Kudor Rupoko Memang lama menjadi semakin dangka Bahkan pada suatu saat rasa-rasanya akan lenyap sama sekali Jasa pamanda Kudonar Rupoko terhadap pendukuan ini ternyata cukup besar Berkata Kudor Rupoko kepada Inten Prawesti Ketika mereka berdua berdiri di alaman memandang kelereng bukit yang hijau Ayah berusaha untuk membantu kesulitan orang-orang Karangmojo Saud Inten Menurut pendengaranku, bukit-bukit itu menjadi hijau karena usaha pamanda pangeran Sebagian memang demikian, jawab Inten Aku ingin sekali-sekali melihat lereng-lereng bukit itu Gumam Raden Kudor Rupoko Seolah-olah kepada diri sendiri Inten Prawesti hanya mengerutkan keningnya saja Ia tidak berani menawarkan diri untuk menunjukkan jalan-jalan setapak di lereng bukit itu Meskipun ia sendiri sudah agak lama ingin menyusuri jalan yang beberapa saat lampau Selalu dilewatinya jalur jalan yang pernah dilalui oleh Ayah Handanya ketika ia menimang Nyiube sampai ke atas bukit Dari bukit itu ia dapat melihat Ayah Handanya Meninggalkan Pak Dukuan Karangmojo dan sampai saat terakhir tidak nampak kembali lagi Tetapi ternyata bukan Inten lah yang mengajak untuk mendaki lereng bukit kecil itu Agaknya Kudor Rupoko pun ingin sekali untuk mendekati lereng yang nampak hijau ditumbuhi oleh pohon perdu yang rimbun Apakah Bibi tidak berkeberatan jika kita pergi ke lereng bukit itu? Inten termangu-mangu Cobalah memohon izin kepada Bibi Inten pun segera berlari menemui Bundanya yang sedang berada di belakang Dengan ragu-ragu ia menghubungi untuk pergi ke lereng bukit itu Ibunya menjadi ragu-ragu sejenak apalagi ketika Nyiube berkata Putri, baiknya Putri tidak mengajak tamu-tamu itu Pergi ke lereng bukit Mungkin ada sesuatu yang dapat membahayakan Putri dan tamu-tamu itu Apakah yang dapat membahayakan itu, Nyai? bertanya Inten Nyiube menarik nafas dalam-dalam ia tidak mengatakan sesuatu Tetapi kedua tangannya bermain di muka mulutnya seperti seorang yang sedang menuyup seruling Sekilas terbayang seorang anak muda yang pernah dijumpainya di lereng bukit itu pula Bahkan yang kemudian sering hilir mudik di muka istananya Tapi kali ini ia tidak akan pergi sendiri atau hanya berdua saja dengan Nyiube Aku tidak akan pergi terlalu jauh ibu Mohon Inten kemudian Hati-hatilah Akhirnya Bundanya tidak dapat menolak setelah berkemas sejenak Maka Inten pun kemudian pergi bersama Raden Kudur Poko dan Panji Surawilogo Berjalan-jalan ke bukit kecil itu di sebelah istananya Rasa udara yang cerah menyegarkan tubuh angin pegunungan yang silir mengalir dengan lembut Di udara yang jernih nampak beberapa ekor burung pencerbangan Dan di antara warna-warna putih awan yang berarak Selembar-selembar didorong angin ke utara Menyenangkan sekali desis Raden Kudur Poko Sebelum pamanda pangeran Kudur Narpodo menghijaukan nereng bukit itu Tentu yang nampak jauh berbeda dari sekarang Pegunungan yang gundul sahut Pandji Surawilogo Ya berkata Inten Pravesti Saat kami datang di tempat ini maka yang nampak hanyalah tanah gersang kuning kemerah-merahan Tentu pamanda pangeran lah yang mengajari orang-orang karang mojo membuat parit-parit di daerah kering Menanami nereng bukit dengan pepohonan yang khusus Pohon metir dan sebangsanya dan sudah barang tentu Kemudian dengan pohon buah-buahan Ya jawab Inten Pravesti Mereka bertiga pun kemudian berjalan perlahan-lahan Melalui jalan kecil menuju ke lereng bukit kecil itu Raden Kudur Poko dan Inten Pravesti Di depan sedangkan Pandji Surawilogo di belakang Untuk beberapa saat lamanya mereka berjalan perlahan-lahan Sambil berbicara tentang perdukuan kecil itu Istana kecil yang dibangun di dekat perdukuan itu dan bukit-bukit yang kemudian menjadi hijau Namun tiba-tiba saja langkah Inten Pravesti terhenti Inten Pravesti tertegun wajahnya nampak menjadi pucat Meskipun kemudian ia berusaha melaniapkan kesan-kesan ini Dan melangkahkan kakinya pula Namun Kudur Poko segera dapat menangkap kegelisahannya itu Ternyata ketika Raden Kudur Poko mandang gak jauh ke depan Dilihatnya seorang anak muda yang nampaknya memang agak berbeda Dengan anak-anak Karangmojo Siapakah anak itu? Bertanya Kudur Poko Idang alit Jawab Inten Pravesti Apakah orang itu mengelisahkan kau? Inten menjadi ragu-ragu Tapi ia pun kemudian menggeleng jawabnya Tidak Tetapi Kudur Poko tidak dapat dikelabuinya Dan ia pun bertanya pula Apakah anak itu anak Karangmojo pula? Bukankah mas? Anak muda itu bukan anak Karangmojo Belum lama ia berada di berdukuan kecil ini Terasa jantung Kudur Poko dan Panji Surawilogo berdebaran Tetapi keduanya pun berusaha menghapuskan semua kesan dari wajah mereka Apakah kau mengetahui namanya? Namanya Kidang alit Bukankah aku sudah menyebutnya? Kudur Poko mengangguk-angguk bahkan sekilas ia berpaling Tepat pada saat Surawilogo mandangnya Seolah-olah mereka sedang menyesuaikan pendapat mereka Bahwa anak muda yang bernama Kidang alit itulah yang Agaknya telah menyembuhkan Kasdu Karena itu maka keduanya pun segera mempersiapkan diri Meskipun tidak semata-mata Tapi semakin dekat langkah mereka dengan anak muda yang duduk di atas buah batu itu Mereka pun menjadi semakin berhati-hati Bahkan Surawilogo mencoba mandang berkeliling apakah benar Anak muda itu hanya seorang diri Tapi ia tidak melihat orang lain di tempat itu Beberapa dari Kidang alit Kaki Inten terasa semakin berat Tapi ia tidak berjalan diri Ia berjalan dengan saudara sepupunya Dan seorang pengawalnya Apalagi jika teringat oleh Inten Bahwa Kidang alit ternyata bukan seorang yang dapat menahan diri Terhadap seorang gadis yang menarik perhatiannya Ternyata seorang gadis Karangmojo telah menjadi korbannya Untunglah bahwa pagi gadis itu telah ditemukan jalan yang paling baik Meskipun sekedar seperti menimbuni sebuah lubang yang telanjur tergali Kuda Rupoko menegang ketika ia melihat Kidang alit berdiri Tapi ia seolah-olah sama sekali tidak menghiraukannya Karena sebelumnya ia memang belum mengenalnya Dengan tajamnya Kidang alit memandang ketiga orang yang menjadi semakin dekat Namun Inten Prawesti dan Kudor Rupoko lewat tepat di hadapannya Kidang alit menganggukkan kepalanya dalam-dalam sambil bertanya Apakah putri akan naik ke atas bukit kecil itu? Inten Prawesti menjadi bingung Tetapi seakan-akan di luar sadarnya telontar jawabnya Ya, aku akan berjalan-jalan ke atas bukit kecil itu Sudah lama putri tidak pergi ke sana Melihat-lihat jalur jalan kecil itu dari atas bukit yang kini berwarna hijau Dan sudah lama putri tidak lagi menghiraukan suara seruling yang menghimbau dari lembah Tempat anak-anak gembala bermain-main dengan ternaknya Inten semakin bingung tetapi ia menjawab juga Aku tidak mempunyai waktu lagi Kidang alit tertawa katanya apakah yang putri sibukkan? Tamu-tamu putri baru kemarin berada di sini Sebelumnya putri tentu masih sempat jika putri ingin Inten bertambah bingung Nampak wajahnya bahwa ia tidak dapat segera menemukan jawabannya Ia tidak mengerti mengapa anak muda itu seakan-akan menuntunnya Karena agak lama tidak keluar dari stannya Justru pada saat ia berjalan bersama dengan saudara sepupunya Karena Inten Prawesti menjadi bingung maka tiba-tiba saja kudor rupoko bertanya kepada Inten Prawesti Dia jeng? Apakah dia jeng sering juga pergi ke atas bukit itu? Pertanyaan itu pun membingungkan tetapi Inten mengangguk sambil menjawab diri Ya, aku memang sering pergi ke atas bukit itu Dan pada suatu saat dia jeng tidak pergi ke atas bukit Ya, itu adalah hakmu Kau dapat pergi kapan saja dan ingin pergi Dan kau dapat tinggal di dalam istana sampai kapanpun Bahkan jika tiba-tiba timbul keinginanmu untuk pergi ke demak bersama aku besok atau lusa Inten Prawesti termangu-mangu sejenak Dan sebelum ia menyaut terdengar Tidak ngalir tertawa katanya Lembah ini mempunyai kenangan yang manis bagi putri Suara seruling yang tidak berirama itu justru merupakan Daya tarik yang tidak mudah dipisahkan Antara putri dan lereng-lereng pegunungan yang hijau Sebuah mimpi yang mengasihkan kudor rupoko yang menyaut Tapi pada suatu saat seorang harus bangun dari tidurnya Jika tidak maka ia akan tetap pada keadaannya yang paling buruk Tanpa mengalami perubahan apapun juga Gita ngalir takannya masih akan menjawab Tetapi tiba-tiba Inten berkata Mengapa tiba-tiba saja kita harus melayaninya Kudor rupoko mandangi Inten sejenak sambil tersenyum Ia berkata Agaknya dia jeng baru menyadari Bahwa tidak sepantasnya melayani pembicaraan Seorang anak muda yang bukan Kadang di pinggir jalan seperti ini Marilah kita berjalan terus Aja Inten Kudor rupoko mengangguk Senyumnya masih nampak di bibirnya Ia berkata Sebaiknya kita lebih memperhatikan Bukit yang hijau itu Daripada orang-orang yang Mengganggu perjalanan ini Inten berwesti yang menjadi semakin Berdebar-debar itu tidak membicarakan lagi Ia melihat keadaan yang rasa-rasanya Menjadi semakin tegang Karena itu maka ia pun Segera meninggalkan tempat itu Kudor rupoko masih sempat Memandang wajah kita ngalir sejenak Ketika ia pun kemudian Melangkah mengikuti adik sepupu Nampak sesuatu yang aneh Memancar di mata Gidang alit Tapi kudor rupoko pun Kemudian tidak menghiraukan lagi Dengan tergesa-gesa Yang menyusul Inten berwesti Yang sudah mendahulunya Di belakangnya Panji surofi logo Berjalan dengan tegangnya Seolah-olah Ia sedang tidak melihat Ketegangan yang baru saja terjadi Gidang alit yang masih Tetap berdiam diri Di pinggir jalan kecil itu Memandang ketiga orang yang berjalan Menjauhinya Sejenak ia bertermangu-mangu Namun kemudian Ia tersenyum sendiri Katanya Anak muda yang meyakinkan Agaknya memang ia memiliki kelebihan Dari orang-orang kebanyakan Dengan jari-jarinya Ia mengetahui bahwa Kasdu telah Aku bebaskan dari racun Yang sangat parah itu Namun kemudian Ia berkata pula Kepada dirinya sendiri Tetapi Kehadirannya Di pedupuan kecil ini Perlu mendapat perhatian Ketiga orang-orang kasar Dan Memiliki tenaga racun itu Sudah Terasa mengganggu Apalagi Kedatangan kedua orang Bangsawan ini Tetapi Kita malah tidak Mengambil sikap apapun Pada saat itu Dengan tergesa-gesa Ia pun Berjalan Meninggalkan tempatnya Dan kembali Kepada dupuan Mudah-mudahan Ketiga orang yang berada Di banjar pedupuan Tidak pergi Kelereng itu pula Jika mereka bertemu Muka dengan Bangsawan-bangsawan itu Maka akan dapat Timbul benturan Di antara mereka Gumamnya Sambil Berjalan Menyusuri jalan sempit Apa yang terjadi Itu agaknya telah Menggelisahkan Ninten Prawesti Itulah agaknya Ia menjadi gelisah Bukit-bukit yang hijau Dan lembah-lembah Yang ditumbuhi Rumputan Tidak menarik lagi Baginya Jalan-jalan yang nampak Menjauh Seperti tubuh Seekor ular Yang menjalar Meninggalkan Liangnya Di bawah gunung Tidak dapat Memikatnya lagi Kok nampak gelisah Dia jeng Bertanya Kudorupoko Ya Aku gelisah sekali Kudorupoko Tertawa katanya Jangan Jangan hiraukan Anak itu Mungkin sebelum Aku berada di Istana Bibi Ia sudah sering Mengganggu mu pula Inten ragu-ragu Senak Tapi kemudian Jawabnya Dengan jujur Aku mula-mula Senang mendengarkan Ia bermain Dengan seruling Tapi aku Menjadi takut Kepadanya Setelah peristiwa Gadis Perdukuan itu Terjadi Kudorupoko Mengerutkan Keningnya Mendengar Inten yang Kemudian Bercerita Dengan singkat Tentang Kidang Alit itu Kudorupoko Mengangguk-angguk Katanya Sudahlah Jangan Dicemaskan Lagi Kok memang Tidak usah Lagi Berhubungan Dengan Anak muda Itu Inten Prawesti Mengangguk-angguk Tapi Ya sudah Tidak dapat Menenangkan Dirinya Lagi Setiap Kali Nampak Kegelisahan Memercik Pada Sikapnya Ternyata Raden Rupoko Pun Dapat Mengerti Sehingga Sejenak Kemudian Ia pun Berkata Sambil Tersenyum Paman Surawi Logo Agaknya Dia Jeng Inten Prawesti Terpengaruh Oleh Peristiwa Itu Karena Itu Mari Kita Kembali Saja Ke Istananya Lain Kali Kita Akan Mendapat Kesempatan Untuk Berada Di Bukit Ini Lagi Panji Surawi Logo Tersenyum Jawabnya Tentu Putri Menjadi Kelisah Baiklah Kita Kembali Saja Tetapi Lain Kali Aku Akan Menyingkirkan Anak Anak Muda Itu Jika Berani Mengganggu Putri Inten Prawesti Sama Sekali Tidak Menyaut Dia Memang Ingin Segera Pulang Tetapi Tidak Dapat Mengatakannya Demikianlah Mereka Bertiga Tidak Lama Berada Di Lereng Bukit Itu Perlahan-lahan Mereka Berjalan Turun Menyusuri Jalan Di Lereng Yang Rendah Itu Namun Di Sepanjang Perjalanan Itu Raden Kudor Poko Tidak Hentinya Mengagumi Peninggalan Pangeran Kudor Narvodo Bukan Berujud Harta Benda Atau Bangunan Bangunan Yang Berupa Warna-warna Hijau Di Lereng Pegunungan Yang Luas Parit Yang Mengalirkan Air Yang Jernih Dan Jalan-jalan Yang Semakin Teratur Inten Sempat Menceritakan Keadaan Padukuan Itu Sebelum Ia Bersama Keluarganya Menetap Di Istana Itu Rakyat Karangmojo Tentu Tidak Akan Melupakan Jasa Paman Pangeran Kudor Narvodo Berkata Kudor Poko Ya Agaknya Mereka Bersikap Sangat Baik Kepada Kami Sampai Saat Ini Kudor Poko Mengangguk Tentu Rakyat Padukuan Kecil Itu Tidak Akan Dapat Mengingkari Kenyataan Yang Masih Dapat Diayatinya Hingga Saat Ini Ketika Kemudian Mereka Menjadi Semakin Rendah Di Kaki Bukit Kecil Itu Kelly Ninton Tertegun Yang Melihat Dua Orang Yang Sedang Berjalan Menyusuri Kaki Bukit Itu Pula Siapakah Mereka Bertanya Raden Kudor Poko Apakah Mereka Juga Termasuk Anak Muda Yang Bertingkah Laku Seperti Kidang Alit Itu Oh Tentu Bukan Sahut Inten Prawesti Apakah Kamu Tidak Mengenal Mereka Kudor Poko Mengurutan Keringnya Apakah Keduanya Anak-anak Yang Ada Di Istana Itu Dia Jeng Ya Keduanya Adalah Anak-anak Pembantuku Yang Mengikuti Perjalanan Kami Dari Mojo Pahit Oh Kudor Poko Mengangguk Angguk Tapi Tidak Menghiraukan Kedua Anak Muda Kakak Beradik Itu Namun Ketika Mereka Menjadi Semakin Dekat Inten Prawesti Lah Yang Manggil Keduanya Untuk Mendekat Sambil Berjalan Terbungkuk Bungkuk Kedua Orang Kakak Beradik Itu Mendekati Inten Prawesti Wajah Mereka Nampak Tegang Dan Membayangkan Kegelisahan Hei Mengapa Kalian Berada Disini Ampun Putri Maksud Kami Hanya Akan Sekedar Melihat-lihat Daerah Baru Ini Inten Mengerutkan Keningnya Tapi Iapun Kemudian Tersenyum Mengapa Kalian Menjadi Gelisah Aku Tidak Apa-apa Jika Kalian Ingin Melihat-lihat Tanah Yang Mulai Menjadi Hejo Ini Pergilah Mungkin Ada Gunanya Bagi Kalian Berdua Ya Putri Bahkan Biyong Tadi Menyuruh Kami Berdua Mencoba Memperkenalkan Diri Kepada Anak-anak Muda Di Karang Mojo Biyong Mengatakan Agar Aku Menyebut Diri Sebagai Anak Nyupik Agaknya Biyong Kami Sudah Banyak Tersenyum Katanya Itu Memang Ada Baiknya Kalian Dapat Berhubungan Dengan Anak-anak Muda Karang Mojo Agar Jika Kalian Merlukan Sesuatu Kalian Dapat Minta Bantuan Mereka Terima Kasih Putri Pergilah Ke Peduguan Itu Atau Kolereng Bukit Tempat Anak-anak Muda Karang Mojo Mengembalakan Ternak Mereka Baik Putri Namun Dalam Tapi Berhati-hatilah Bersikaplah Sebaik-baiknya Agar Kalian Tidak Mendapat Gangguan Dari Mereka Terima Kasih Raden Kami Akan Mencoba Berbuat Baik-baiknya Sesuai Dengan Derajat Kami Inten Dan Raden Kudoroboko Kemudian Meneruskan Perjalanan Mereka Dikuti Oleh Panji Surawilogo Kembali Ke Istana Kecil Yang Terpencil Itu Seperti Yang Diminta Oleh Ibunya Sangkan Dan Pinten Berusaha Untuk Berkenalan Dengan Anak-anak Muda Dari Karangmojo Kehadiran Mereka Di Padang Rumput Di Lereng Bukit Memang Sama Sekali Belum Pernah Mengenal Kedua Kakak Beradik Itu Tapi Seperti Besan Ibunya Maka Sangkan Pun Segera Mengatakan Bahwa Mereka Adalah Anak Nyiupik Pelayan Pada Istana Kecil Dan Terpencil Itu Oh Seorang Gembara Yang Petubuh Tinggi Besar Mendekati Sangkan Sambil Tersenyum Jadi Kau Anak Nyiupik Itu Ya Jawab Sangkan Kami Mengenal Ibumu Dengan Baik Ia Sering Ke Rumahku Dan Kadang-kadang Membeli Sesuatu Dari Buku Sangkan Menganggu-anggu Sambil Tersenyum Pula Ya Berkata Kami Ingin Memperkenalkan Dari Kami Marilah Ikut Kami Kakak Kami Yang Lebih Besar Berada Di Bawah Tetapi Bagian Ada Yang Tinggal Di Rumah Kibuyut Di Saat-saat Seperti Ini Di Rumah Kibuyut Apakah Mereka Bekerja Di Sana Jika Ada Waktu Senggang Kakak-kakak Kami Memang Sering Berkumpul Di Sana Kibuyut Sering Memerlukan Anak-anak Muda Untuk Membantunya Mengatur Perdukuan Ini Baik-baiknya Seperti Yang Dianjurkan Oleh Pangeran Kudonarpodo Bukankah Kalian Berada Di Sana Pangeran Itu Ya Tapi Sayang Kami Datang Jauh Terlambat Pangeran Kudonarpodo Sudah Tidak Ada Di Sana Kecil Itu Lagi Kami Kami Semua Menyesal Kepergian Itu Berkata Gembala Itu Apalagi Ayahku Ia Benar-benar Merasa Kehilangan Pelindung Yang Paling Baik Bahkan Telah Berhutang Budi Kepada Pangeran Kudonarpodo Sangkan Hanya Mengangguk-anggukkan Kepalanya Marilah Aja Anak Muda Itu Aku Antarkan Kalian Ke Rumah Kibuyut Sangkan Mandang Adiknya Jenak Namun Agaknya Pinten Berkeberatan Katanya Lain kali Saja Pergilah Sendiri Ke Rumah Kibuyut Itu Kak Sangkan Tersenyum Katanya Lain kali Saja Kisana Tapi Kali Ini Tidak Tidak Sudah Mengenal Beberapa Anak Anak Muda Karomojo Karena Pinten Berkeberatan Untuk Pergi Ke Rumah Kibuyut Maka Mereka Pun Mengurungkan Niatnya Untuk Pergi Kepetukuan Maaf Kisana Berkata Sangkan Kemudian Sampaikan Saja Salamku Kepada Anak Anak Muda Di Karomojo Pada Suatu Saat Kami Makan Akan Menemui Mereka Dan Berkenalan Dengan Mereka Selan 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 Kami Adalah Bagian Dari Anak Anak Di Karomojo Kami Sudah Berniat Untuk Tetap Tinggal Di Sini Sehingga Karena Itu Kami Harus Mempersatukan Diri Dengan Kalian Kami Akan Menerima Kalian Dengan Senang Hati Jawab Anak Yang Bertubuh Tinggi Seperti Kami Menerima Kita Ngali Di Sini Ia Telah Memberikan Banyak Pertolongan Dan Petunjuk Bagi Anak Anak Muda Di Karomojo Siapakah Kita Ngali Itu Bertanya Sangkan Jika Yang Kalian Maksud Dua Orang Bangsawan Yang Ada Di Istana Pangeran Kudonarpodo Itu Mereka Adalah Raden Kudorupoko Dan Panji Surowiloko Bukan Bukan Kedua Bangsawan Itu Kita Ngalit Adalah Seorang Petualang Ia Masih Muda Seperti Nko Ia Mempunyai Banyak Kelebihan Dari Kami Anak Anak Muda Karomojo Dalam Segala Sangkan Menganggu Angguk Lalu Katanya Sayang Kami Tidak Memiliki Kelebihan Apapun Tapi Barangkali Kalian Dapat Memberikan Pengalaman Pengalaman Yang Pernah Kalian Alami Di Daerah Kalian Yang Lama Bukankah Kalian Pernah Tinggal Di Daerah Peradaban Yang Lebih Tinggi Dari Pedukuan Kami Yang Terpencil Ini Sangkan Menganggu Angguk Tapi Jawabannya Di Daerah Yang Lama Pun Kami Berdua Tidak Lebih Dari Seorang Anak Pelayang Tentu Justru Oleh Karena Itu Aku Akan Dapat Berguna Bagi Kami Di Sini Yang Masih Ketinggalan Sangkan Tersenyum Katanya Kami Akan Memberikan Apa Yang Dapat Kami Lakukan Seperti Saat Saat Kami Berada Di Daerah Kami Yang Lama Tetapi Agaknya Pangeranku Donar Podoh Dan Anak Muda Yang Bernama Kidang Alit Itu Telah Memberikan Banyak Sekali Bagi Kalian Sehingga Tidak Ada Lagi Yang Dilampaui